Intro Ketua DPR RI Adeko Marudin meninjau kesiapan pelaksanaan kegiatan pidato kenegaraan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dan pengantar RAPBN 2017 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus mendatang. Ditemui saat meninjau gedung Nusantara DPR RI yang akan digunakan Presiden Jokowi dalam menyampaikan pidato, Ketua DPR Adeko Marudin mengatakan dirinya bersama jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI ingin memastikan apakah gedung Nusantara siap digunakan dalam acara kenegaraan. Adek menjelaskan, semua persiapan untuk agenda tahunan tersebut akan disajikan dengan konsep yang sederhana dan rapi. Menurut Adek, dekorasi gedung Nusantara akan berbeda dengan tahun lalu. Negara yang sedang dilanda oleh dampak ekonomi global yang berat sekarang ini ya kita juga harus sederhana lah, tidak usah berlebihan mempersiapkannya. Yang paling penting tadi, rapi. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning Tiastiti mengatakan dekorasi gedung nantinya sesuai permintaan pimpinan DPR RI di mana konsepnya sesuai nuansa daerah termasuk bahan atau produk yang digunakan sebagai properti seperti bunga yang berasal dari dalam negeri. Winantuning Tiastiti menyatakan acara pidato kenegaraan digelar dengan konsep yang sederhana namun indah. Ya hiasannya yang mencerminkan daerah, kemudian kita menggunakan produk dalam negeri semua tanaman bunga-bunga kita optimalkan dari yang ada di dalam negeri kita gunakan dan tadi mbaknya nanya anggaranya kita konsepnya sederhana. Sederhana tapi hikmat dan meriah gitu, kelihatan rapi, indah gitu. Habibie dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.